Intro Tak ada seorang pun tahu bagaimana nasibnya di kemudian hari. Seperti halnya artis senior Krista Mukti, sempat menjadi artis hits yang digila-gilai banyak orang. Namun siapa sangka, jika dirinya pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Tepatnya 11 tahun yang lalu, pada tahun 2009 lalu, kondisi keuangan seorang Krista Mukti benar-benar memburuk. Terseret kasus hukum, mengharuskannya menghabiskan banyak uang. Kasus hukum yang melibatkan dirinya terjadi di daerah kendari Sulawesi Tenggara. Maka dari itu, dirinya mau tidak mau harus bolak-balik kendari Jakarta untuk menyelesaikan kasus hukumnya tersebut. 2009 itu gue pernah punya masalah yang berhubungan dengan hukum, walaupun gue gak salah gitu kan. Tapi ya menurut gue itu ujianlah dari Allah. Dan masalahnya itu gak di Jakarta. Masalahnya itu di kendari. Jadi kan kalau kita mau sidang, itu kan harus datang ke kendari. Dan itu kan membutuhkan banyak biaya. Dan gue kan gak cuma gue doang yang datang, tapi ada lawyer gue juga. Dua orang harus di sana, belum biaya penginapan, makan, stay selama di sana dan sebagainya lah. Nah itu kan butuh biaya lama-lama. Karena gue waktu itu karir gue, apa namanya, lagi mentok, lagi karena masalah, gak banyak kerjaan, bahkan banyak kontrak yang diputus. Pada akhirnya simpenan habis juga lama-lama. Beruntungnya Krishna Mukti memiliki teman artis seperti Iis Dahlia. Dengan mengesampingkan rasa malunya, Krishna pun memberanikan diri untuk menelpon artis yang terbilang tidak terlalu dekat dengannya. Nah gue udah menafikan rasa malu gue, walaupun gue gak kenal baik sama Iis Dahlia, karena memang jarang ketemu di panggung kan. Akhirnya gue telepon, Iis ini gue Krishna, gue, lo tau lah masalah gue seperti ini, 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 ini. Kalau emang lo ada uang 10 juta yang lagi nganggur, gue boleh pinjem gak? Gue harus berangkat sidang terakhir itu besok. Lo kapan butuh? Ya sekarang, karena kan sidangnya besok. Oke, oke, oke. Dia gak pakai pikir lama loh, Alhamdulillah. Terus dia, Lo nomor rekening lo berapa? Akhirnya dia, gue kasih nomor rekening, ya gak sampai 5 menit ya udah transfer 10 juta segampang itu. Tanpa pikir panjang, Iis langsung meminjamkan uang sebesar 10 juta untuk Krishna. Meski Iis mengaku lupa pernah membantu Krishna Mukti, namun hingga saat ini, kebaikan Iis Dahlia tidak pernah dilupakannya. Bahkan pelantun darah biru itu bisa bertahan hidup sampai sekarang, lantaran kebaikan hati ibu dua anak tersebut. Kisah ini pun diceritakan Krishna dalam acara pagi-pagi pas di Happy Trans TV. Eh, Chris emang itu tahun berapa sih gue aja lupa loh. Lupa, wah berarti utang adalah janji loh itu. Hah? Utang adalah hutang loh. Enggak tapi udah di... Lupa, udah dibayar. Udah dibayar. Bener gak sih katanya dibungain? Kagak. Gila-gila, gila-gila kayak lebih-lebih dari Mak Komplek. Uyak kan gila, gila-gila deh Chris. Mama kalau memang dibungain rentenir lu mama bener-bener. Gila deh, enggak. Terus udah dibayar belum Mak? Enggak, aku aja tuh lupa loh kalau pernah minjemin dia. Oh iya gue ingat. Nah itu. Nah gue tuh soalnya sering-sering lihat berita-berita soal dia kan. Ketika dia ngomong ya gue pikir kan gini. Kalau nolong orang yang lagi susah itu kan kenapa enggak gitu. Kalau kita emang punya. Mungkin pemirsa insert bertanya-tanya. Mengapa pria 51 tahun ini tidak mencoba untuk meminjam uang dari para selebriti yang dekat dengan dirinya? Bukannya tidak mencoba. Krishna sudah mencobanya terlebih dahulu, namun hasilnya nihil. Dirinya pun tidak menyangka. Jika sosok Iis Dahlia yang notabene tidak terlalu dekat dengannya, langsung membantunya tanpa pikir panjang. Penyanyi Christina pun ikut andil dalam merekomendasikan Iis Dahlia pada dirinya. Kita itu kan melalui tahap juga kan setelah kita pinjam sana pinjam sini enggak dapat-dapat. Bahkan ke orang yang terdekat pun juga mental semuanya. Akhirnya ya Allah akhirnya kesian juga gitu. Kau ngasih jalan keluar, sampailah ke Iis Dahlia, Iis Dahlia ngasih pinjam 10 juta. Jadi gini waktu itu kan memang udah habis-habisan banget tuh ya kan buat masalah itu. Nah terus gue tuh coba pinjam sana sini. Bahkan sama teman-teman dekat gue gitu yang biasanya, ya kita udah dekat lah gitu, kagak dapat-dapat juga gitu kan. Nah ternyata, terus gue dapet rekomennya tau gak dari siapa? Siapa? Christina. Oh dari Christina. Christina film aja, Iis Dahlia. Iya. Kaya kata jalan. Ya kalau malam-malam suka jagain lilir. Kata Christina, gue juga lagi enggak ada duit nih gitu. Maklum lagi job, lagi apa, Mangkung ngeleng sepi. Lu coba telpon ke Iis, orangnya baik. Waktu itu kan kita belum kenal-kenal banget ya. Iya aku tau dia tapi gak. Belum kenal-kenal banget dikasih luar biasa. Ya itu dia makanya. Gak main, aku gak pernah jarang. Gak pernah main lah, paling ketemunya di acara ya. Iya itu juga jarang. Terus gue coba karena gue udah fan up, akhirnya gue telpon dia, ya masa bodoh lah, gue udah apa, lupain rasa malu gue gitu. Gue telpon ke Iis, ternyata segampang itu. Pertama. Setelah mendapat pinjaman, Krishna Multi berangkat ke Kendari untuk menyelesaikan kasus hukum yang menceratnya. Cerita hutangnya pada penyanyi dangdut senior Indonesia ini dianggap Krishna mukti sebagai sejarah dalam hidupnya. Iis pun tak memaksakan Krishna harus cepat melunasi hutangnya. Dirinya pun tak masalah jika Krishna melunasi hutangnya dengan cara kredit atau dicicil. Ini gue mesti balikin kapan, gue bilang sama Iisda. Udah, lo gak usah pikirin. Nanti lo ada punya duit, lo balikin. Oh iya, sudah, thank you. Ya udah, akhirnya setelah semuanya kelar, Alhamdulillah sidang kelar, gue dinyatakan tidak bersalah, gue mulai bisa bekerja lagi, ada uang, gue nyicil ke Iisda. Jadi gak langsung berk, 10 juta gue balikin. Sub indo by broth3rmax